Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Awalia Dias Kudranto, NIM77 Saya perwakilan dari kelompok 5 Akan menjelaskan tentang Sistem Lupus Erythematosus Jadi definisi dari penyakit lupus ini adalah Penyakit sistem daya tahan atau penyakit autoimun Artinya tubuh pasien lupus membentuk antibody yang salah arah Yang akhirnya merusak organ tubuh sendiri Contohnya ginjal, hati, sendi, sel darah merah, leukosit atau trombosit Kemudian lupus erythematosus sistemik adalah Penyakit radang atau inflamasi multisistem Yang penyebabnya diduga karena adanya perubahan sistem imun Penyakit SLE akan memberikan tanda-tanda seperti Kupu-kupu pada wajah Buru parua merah yang menutupi pipi Contohnya seperti ini Kemudian klarifikasi Penyakit lupus discoid yaitu menyakit pada kulit Penyakit lupus sistemik yaitu mempengaruhi pada organ internal tubuh Seperti sendi paru-paru dan pinjal Drugs indus lupus dil disebabkan karena pengaruh obat dan menimbulkan reksi lupus Contohnya hipertensi, hidralizin, obat, aritmia, jantung Etiologi SLE bersifat menggakup yang pertama yaitu genetik Kemudian infeksi, lingkungan, stres, cahaya matahari, faktor resiko, hormon, imunitas, dan obat Patofisiologi SLE ditandai dengan kerusakan jaringan dan sel tubuh Sehingga menimbulkan kelainan klinis yang sangat bervariasi SLE merupakan penyakit hipersensitifitas tipe 3 Antigen dan antibody Membentuk kompleks imun yang dapat mengendap di dinding pembuluh darah maupun jaringan Manifestasi klinis Gejala pada setiap penderita berlainan Serta ditandai oleh masa bebas gejala Atau remisi Dan masa kekambuhan eksaserbasi pada awal penyakit Lupus hanya menyerang satu organ Tetapi di kemudian hari akan menyebabkan organ lainnya Organ-organ yang diserang yaitu Sistem muskuloskeletal Sistem integumen kulit Sistem kardiak Sistem pernafasan Sistem peskuler Sistem perkemihan Dan sistem sarang Jatuh dari muskuloskeletal yaitu nyeri otor Kemudian sistem integumen kulit Sistem kardiak perikarditis Pada sistem pernafasan akan menyeri pada dada dan silat nafas Kemudian sistem peskuler Peradangan pada kulit Sistem perkemihan Bulmerulus yang mengalami kerusakan Pada sistem sarap, depresi, dan psikosis Pemeriksaan penunjang Pemeriksaan lab pada pasien SLA Tes ANA Anti-Nuklear antibody Tes anti-DSDNA global starter Tes anti-RNP Ribonucleoprotein Anti-RO atau anti-SSA Anti-LA Anti-Koagulan lupus Anti-SB dan Antibody anti-kardiolipin Komplemen C3, C4, dan CH50 Komplemen hemolitik Penataraksanaan Pemobatan SLA meliputi Terapi non-makrologi Terapi farmakologi NSAID Anti-malaria Corticosteroid Siklo-kosfamid Terapi hormon Pencegahan Pencegahannya Penyakit rupus bisa dilakukan dengan cara Menghindari stres Dan menerapkan pola hidup lehat Mengurangi kontak langsung Berlebihan dengan sinar matahari Berhenti merokok Dan berolahraga terkukur Diagnosa keperanapotan Nyeri berhubungan dengan Inflamasi dan kerusakan jaringan Yang kedua Kerusakan integrasi kulit Berhubungan dengan proses penyakit Ketiga Kurang pengetahuan Berhubungan dengan Kurangnya sumber informasi Keempat Isolasi sosial Berhubungan dengan Perubahan pada Penampilan fisik Intervensi Nyeri berhubungan dengan Inflamasi dan Kerusakan jaringan Satu Kajian geluhan Kaji geluhan Karakteristik dan Intensitas Jalan nyeri 1-10 Kerusakan integrasi kulit Berhubungan dengan Maksud penyakit Kaji kulit setiap hari Catat warna Turgor Sipulasi Dan sensasi Kedua Pertahankan atau Instruksikan dalam Hijin kulit Misalnya Membasuh kemudian Mengeringkan dengan Hati-hati Dan melakukan Masai dengan Menggunakan Lotion atau krim Terima kasih Sekian Penjelasan dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh